Pemirsa selain mendukung program pemerintah berupa percepatan vaksinasi, Pansus COVID-19 DPRD Jember juga senantiasa terus mengajak masyarakat yang belum divaksin agar segera mendapatkan vaksin. Pansus COVID-19 DPRD menilai bahwa saat ini semakin mudah menemukan gerei vaksinasi, salah satunya di pusat perbelanjaan. Peningkatan penyebaran kasus COVID-19 mematik respon dari Panitia Khusus atau Pansus COVID-19 DPRD Jember. Sebagai salah satu ikhtiar melindungi diri dan dalam rangka mendukung program pemerintah, Pansus COVID-19 DPRD Jember terus mengajak masyarakat yang belum divaksin agar segera mendapatkan vaksinasi. Terutama setelah dicanangkannya percepatan vaksinasi untuk warga lanjut usia atau lansia dan anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun. Selain itu, Pansus COVID-19 DPRD Jember menilai bahwa mendapatkan vaksin saat ini semakin mudah dengan adanya vaksinasi door-to-door dan dibukanya gerai vaksinasi di pusat perbelanjaan. Kepada masyarakat yang ingin mengakses vaksinasi di pol-mol, monggo silahkan hadir, misalkan di lipo ya, di transport itu ada, di roksi ada, sesuai dengan jamnya, sesuai dengan jamnya. Kalau di lipo, sepenuhnya tuan kami itu jam 7 malam sampai hingga jam 9. Dan hampir rata-rata semua pelayanan vaksinasi terutama di mal dilakukan pada setiap malam ataupun jam berjaya. Sementara untuk vaksinasi di tingkat pusat mas masih terus berlangsung. Kemudian yang kedua tentu kita melayani permintaan masyarakat. Misalnya, ada permintaan dari beberapa kelompok ya, kelompok misalkan kelompok manayar ya, ataupun yang akan menemukan tren untuk kita vaksinasi, silahkan berkirip-kiripan kepada setiap malam obis, tentu uangnya akan berdorong untuk menidak. Percepatan vaksinasi bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi pelindung, serta memutus rantai penyebaran COVID-19, terutama setelah munculnya varian baru Omikron. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.